Baru-baru ini kabar perselingkuhan kembali santar diberitakan dengan penemuan barang bukti oleh istrinya sendiri dari sosok seorang aktor Andrew Andika. Dengan derai air mata Tengku Dewi Putri ceritakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Andrew Andika kepada Dr. Richard Lee dalam podcast yang mereka lakukan. Sempat booming di akun media sosial penemuan bukti yang disangkakan terhadap Andrew Andika dengan pasangan bukan halalnya yang tentunya menghianati istri yang sedang mengandung. Istrinya Tengku Dewi Putri saat ini sedang mengandung anak mereka sehingga memutuskan Dewi untuk mengungkapkan semua perjalanan perselingkuhan suami di akun media sosialnya. Tengku Dewi Putri memberikan bukti dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Andrew Andika terhadap wanita penghibur alias Ani-Ani yang dibayar dengan nominal Rp 2 juta. Tentunya bukti tersebut membuat hancur hati wanita yang sedang mengandung buah hatinya bersama Andrew Andika tersebut sehingga dia berbagi pengalamannya bersama Dr. Richard Lee. Di sana dia menceritakan sosok Andrew Andika yang sangat family man yang menghabiskan waktu banyak bersama anak dan istrinya di rumah dengan konten-konten romantis mereka. Namun konten tersebut memang realnya tak adanya sayangnya dia mengutuk tindakan yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Dan tidak bisa lagi membina rumah tangga bersama Andrew Andika. Dewi dilihatkan rumah tangga kalian yang selama ini terlihat romantis menjadi panutan orang-orang bahkan kalian sering bikin konten bareng, tanya Dr. Richard Lee kepada Tengku Dewi Putri. Tengku Dewi Putri menjawab pertanyaan Dr. Richard Lee dengan derayan air mata yang menyayangkan sikap yang dilakukan suaminya tersebut sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik. Itu real itu bukan tipu-tipu dia tuh sebenarnya suami yang baik banget jadi bapak itu baik banget itu yang bikin aku menyayangkan kenapa lo melakukan hal-hal yang merusak gitu dok, terang Dewi. Dengan air mata yang tak tertahankan Tengku Dewi Putri. Mengingat semua kebaikan dan kesempurnaan Andrew Andika sebagai seorang suami yang family man dan sayang kepada keluarga. Namun dia hancurkan seketika dengan perlakukan yang dilakukannya dalam menghianati rumah tangga mereka yang sudah sempurna ini sehingga merusak semua kebahagiaan. Sampai teman-teman aku tuh semua bilang, mereka pada nangis maksudnya Andrew tuh sayang banget kalian tuh best couple banget karena dia juga waktunya juga banyak buat aku, tutur Dewi. Selain itu sosok Andrew Andika dalam menjalin rumah tangga bersamanya sangat baik dengan tidak segan-segan dalam ikut mengurusi rumah tangga mereka sehingga membuat kesedihan mendalam. Mau ngurusin anak aku cuman kehilangan kayak gimana sih sudah sebelas tahun bersama dok kalau aku lanjutin enggak bisa? Aku minta misalnya enggak bareng nanti kamu jadi tetap papa yang baik, jelasnya. Tengku Dewi Putri menginginkan ketika nanti suatu saat mereka tidak bersama lagi Andrew Andika akan tetap menjadi orang tua yang baik di mata anaknya dalam mendidik anak mereka. Tentunya derai air mata yang tertumpah oleh Tengku Dewi Putri membuktikan perlakuan dari Andrew Andika untuk kehidupan rumah tangga mereka sungguh menjadi suatu kenangan yang tidak terlupa. Tentunya derai air mata yang tertumpah oleh Tengku Dewi Putri membuktikan perlakuan dari Andrew Andika untuk kehidupan rumah tangga mereka. Tengku Dewi Putri membuktikan perlakuan dari Andrew Andika untuk kehidupan rumah tangga mereka. Tengku Dewi Putri membuktikan perlakuan dari Andrew Andika untuk kehidupan rumah tangga mereka. Tengku Dewi Putri membuktikan perlakuan dari Andrew Andika untuk kehidupan rumah tangga mereka.